Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Airyudani dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya mewakili tim riset kami mempersentasikan hasil riset yang telah kami lakukan dengan judul Peran Religisitas Sebagai Mediator Dalam Hubungan Keberfungsiat Keluarga Dengan Moral Disengagement. Pada dasarnya, pada usia remaja, remaja sudah memasuki tahapan perkembangan moral konvensional di mana remaja mulai memahami dan mematuhi standar moral yang ada. Namun, kenyataannya masih terdapat remaja yang melanggar standar moral. Hal ini disebabkan karena terjadinya moral disengagement pada remaja. Menurut Bandura, manual disengagement itu merupakan proses psikologis yang mencegah aktifnya regulasi diri dalam menjalankan standar moral yang telah dimiliki oleh individu. Dalam penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa tingginya tingkat moral disengagement pada remaja menyebabkan terjadinya perilaku agresif, perilaku bullying, perilaku kriminalitas di jalanan seperti hanya kasus keritih yang sedang marak di DIY berapa waktu terakhir ini serta perilaku antisosialannya. Lalu, faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya moral disengagement pada remaja? Dalam penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa jenis kelamin, identitas moral, rendahnya empati, trakisism, locus of control, serta usia, iklim, daya sekolah, hubungan sosial sistem dalam keluarga, agama, serta keberhasilan akademik itu mempengaruhi terjadinya moral disengagement. Dengan demikian, di sini peneliti mencoba mengkaji lebih mendalam. Bagaimana hubungan keluarga, agama, dan moral disengagement? Riset yang kami lakukan ini menjadikan variabel keberfungsian keluarga sebagai variabel bebas, kemudian religisitas sebagai variabel mediator, dan moral disengagement sebagai variabel tergantung. Sebagai mana kajian literatur sebelumnya menunjukkan bahwa belum ada penelitian yang menjadikan religisitas sebagai variabel mediator dalam penelitian keberfungsian keluarga dengan moral disengagement. Dengan demikian, kami melakukan penelitian ini menjadikan religisitas sebagai variabel mediator. Metode penelitian yang dilakukan dengan menyebarkan skala yang terdiri dari skala keberfungsian keluarga, kami menggunakan skala family assessment device, kemudian religisitas menggunakan skala Indonesia psychological measurement of Islamic religiousness yang dikembangkan oleh Selsabia dan Gantawan. Ini berdasarkan dari teori religisitas Islam dari rakyat. Kemudian skala moral disengagement merupakan skala adaptasi dari mechanism of moral disengagement. Kemudian ketiga skala tersebut kami sebarkan kepada siswa SMP dan man yang ada di Kecamatan Ngagelik dan Pakkem. Terkumpulah sebanyak 263 responden yang berusia 13 hingga 17 tahun. Keseluruhannya itu terdiri dari 167 siwa, perempuan, dan 96 siswa, laki-laki. Di sini kami menggunakan instrumen penelitian. Sebelum kami melakukan penelitian kepada 263 responden penelitian, kami melakukan uji exploratory factor analysis, di mana ketiga skala ini kami uji terlebih dahulu, kemudian mendapatkan bahwa nilai KMO-nya itu lebih besar daripada 0,5, lebih besar daripada 0,5, sehingga ketiga skala ini cukup signifikan dan mewakili subjek dalam penelitian ini. Kemudian terbentuklah bahwa dari keberpungsian keluarga itu terbentuk menjadi dua faktor, kemudian religisitas terbentuk menjadi tiga faktor, dan moral disengagement terbentuk menjadi tiga faktor, yang terdiri dari 21 item. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, di sini hasil goodness of it-nya menunjukkan bahwa nilai K-square-nya itu 3,313, kemudian ada nilai GFI-nya di atas 0,9, kemudian CFI-nya juga di atas 0,9, dan RMC-nya di atas 0,08. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa hasil goodness of it model keberpungsian keluarga terhadap moral disengagement dan religisitas menunjukkan nilai K-square dan GFI menuhi syarat yang direkomeniskan dan dapat disimpulkan bahwa model tersebut fit. Hal ini dapat terlihat pada gambar yang ada. Selanjutnya, pada tabel yang ada menunjukkan bahwa semakin tinggi religisitas sermaja, maka semakin rendah moral disengagement. Penelitian ini menunjukkan bahwa ketika dimasukkan dalam model tampak bahwa tidak ada pengaruh secara langsung antara keberpungsian keluarga sebagai variable dependent terhadap moral disengagement sebagai variable tergantung. Dimana menurut Barron and Kenney, dikatakan suatu variable itu memediasi secara penuh jika pengaruh variable independent pada variable dependent secara langsung adalah signifikan. Tapi pengaruhnya menjadi tidak signifikan ketika variable mediasi dimasukkan ke dalam model. Dengan demikian, berdasarkan dari hasil anansial yang telah dilakukan menunjukkan bahwa variabel religisitas menjadi variabel mediator secara penuh terhadap keberpungsian keluarga dengan moral disengagement. Dapat disimpulkan bahwa religisitas itu mampu memediasi secara penuh antara keberpungsian keluarga terhadap moral disengagement. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa religisitas mampu memediasi secara penuh antara keberpungsian keluarga terhadap moral disengagement. Dengan demikian, adanya internalisasi nilai religisitas pada keluarga dapat menjadi dasar remaja dalam menjalankan kehidupan sosial bermasyarakat. Peran orang tua dan anggota keluarga menjadi hal yang penting dalam upaya penanaman nilai agama dalam keluarga. Remaja yang memiliki religisitas yang lebih tinggi akan lebih mampu mengontrol diri sehingga terhindar dari berbagai macam tindakan-tindakan negatif yang cenderung keluar dari norma kehidupan sehari-hari. Dengan adanya religisitas menifestasikan bahwa dari skrutural individu berhubungan dengan keyakinan nilai hukum yang berlaku dan ritual yang ada. Kemudian dalam penelitian Diner dan Myers menunjukkan bahwa agama itu memiliki peranan yang penting dalam kehidupan manusia karena dapat membawa pemeluknya ke arah kehidupan yang lebih baik. Dengan hal ini, peran orang tua dan keluarga menjadi hal yang penting dalam upaya penanaman nilai agama dalam keluarga. Implementasi dari penelitian ini bahwa untuk menurunkan tingkat moral disengasement pada remaja hendaknya keterlibatan komunikasi antar anggota keluarga semakin terbentuk. Di samping itu, orang tua perlu menanamkan nilai-nilai agama dalam keluarga, serta membiasakan remaja untuk menjalankan perintah yang telah dianjurkan oleh agama. Demikian presentasi dari saya, mewakili research yang telah kami lakukan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.